Pada video ini, kita akan belajar cara kerja komponen TRIAC. Kita akan membahas mulai dari apa yang dimaksud TRIAC, komponen pendukung sebagai kontrol, memahami datasheet, struktur TRIAC, dan contoh pengaplikasian komponen TRIAC. Simak terus videonya. Kita akan memulai dengan memahami dasar tentang TRIAC. Pengertian mudah dari TRIAC adalah sebuah komponen semikonduktor yang dapat kita pergunakan untuk mengatur arus beban listrik AC. Untuk memahami cara kerja komponen TRIAC, kita pilih satu tipe TRIAC sebagai komponen pembahasan kita. Mari kita fokus pada TRIAC tipe BTA20. Mengapa kami memilih BTA20? karena BTA20 adalah salah satu tipe TRIAC yang cocok untuk berbagai aplikasi dan mudah ditemukan di pasaran. Selain itu, BTA20 dapat menangani beban yang cukup besar, yaitu 20 ampere. Untuk mempermudah kita dalam aspek kontrol dalam pengaplikasian TRIAC, kita dapat menggunakan komponen pendukung yaitu MOC3020 yang merupakan sebuah opto TRIAC. Komponen ini digunakan untuk mengisolasi sinyal kontrol dari sebuah daya tinggi yang mengalir melalui TRIAC. Prinsip kerja dari MOC3020 ini, ketika sinyal kontrol daya rendah seperti dari mikrokontroller yang diberikan di bagian input akan mengaktifkan arus melalui sisi outputnya. Arus ini digunakan untuk mengaktifkan pin gate pada TRIAC BTA20. Gambaran termudahnya, kita kontrol melalui bagian pin 1 dan 2 untuk mengaktifkan sisi output yang pada gilirannya mengizinkan aliran daya AC melalui TRIAC untuk mengendalikan beban. Sehingga sisi output inilah yang akan men-trigger pin gate pada TRIAC MOC3020. MOC3020 mengutamakan keamanan karena antara pin input dan pin output tidak ada koneksi secara langsung. Keduanya hanya memanfaatkan cahaya foto TRIAC. Terkait cara kerja MOC3020, silakan lihat video saya tentang cara kerja OCTO TRIAC MOC3020. Link ada di deskripsi atau tanda ada di atas kanan video ini. Penting untuk memahami data set dari sebuah komponen. Karena petunjuk teknis dan informasi rinci tentang sesuatu komponen terdapat pada data set itu sendiri. Kita akan menyoroti beberapa poin kunci yang perlu diperhatikan saat berencana menggunakan BTA20 dalam proyek. Ini merupakan tegengan maksimum yang dapat ditangani oleh TRIAC BTA20. Sedangkan ini adalah nilai arus dan daya yang dibutuhkan oleh pin gate untuk men-trigger TRIAC BTA20. Dimana VD sama dengan VDRM. Maka nilai R atau hambatan pada gate yang digunakan adalah 3,3 kOhm. Dimana VD adalah tegangan yang kita gunakan, sedangkan VDRM adalah tegangan maksimum yang dapat ditangani oleh BTA20, yaitu 600. Dengan kata lain, jika proyek kita menggunakan tegangan 600 volt, maka nilai R pada gate adalah 3,3 kOhm. Sedangkan tegangan listrik yang kita gunakan adalah 220 volt. Artinya, kita gunakan nilai R pada gate di bawah 3,3 kOhm. Dalam contoh nantinya, saya akan pergunakan nilai 3 kOhm. Dalam data set ini, banyak keterangan lainnya yang bisa kita pelajari. Misalkan juga, nilai lonjatan tegangan yang masih dapat ditangani oleh TRIAC BTA20 adalah senilai 700 volt. Untuk pemula, hal ini jangan terlalu difikirkan. Kita pelajari nanti sambil berjalan. Pada kesimpulannya, dari data set BTA20 ini adalah kita dapat menggunakan tegangan PLN yakni 220 volt. Dengan nilai resistor yang kita gunakan adalah 3 kOhm dan arus maksimal beban yang dapat ditangani adalah 20 ampere. Struktur TRIAC TRIAC BTA20 memiliki 3 pin. Ini adalah skema komponen di mana pin 1 disebut T1, pin 2 disebut T2, dan pin 3 adalah gate atau G. Ini bentuk fisik dari TRIAC BTA20 dan susunan pin dari BTA20. Sekarang kita belajar menyalakan lampu dengan TRIAC BTA20. Seperti yang disampaikan sebelumnya, untuk mempermudah kontrol dari TRIAC, kita memerlukan opto-TRIAC. Kita pasang daya untuk sisi kontrol dari MOC3020, yaitu menggunakan baterai. Kita sambungkan sedemikian rupa dengan ditambahkan sebuah tombol. Kita akan menyalakan sebuah lampu menggunakan TRIAC BTA20. Kita siapkan sumber tegangan yaitu 220. Kita sambungkan satu kabel dari sumber daya 220 ke lampu. Kemudian, di sisi lainnya, kita sambungkan pin 1 pada BTA20 dan disambungkan pula ke pin 4 pada MOC3020. Lalu, kita sambungkan pin 6 pada MOC3020 ke pin gate atau pin 3 pada BTA20. Dan diantaranya, kita beri resistor sebesar 3 kOhm. Kemudian, pin 2 BTA20 kita sambungkan ke sisi lampu yang lainnya. Sebelum tombol ditekan, maka aliran listrik seperti pada gambar. Namun, setelah ditekan tombol, maka daya positif dari baterai akan berjalan menuju ke pin 1 pada MOC3020 dan pada gilirannya akan menyambungkan pin 6 pada MOC3020 sehingga arus akan mengalir pada pin 3 atau pin gate BTA20. Karena pin gate pada BTA20 mendapatkan daya, sehingga teriak BTA20 akan menjadi aktif. Atau daya yang ada di pin 1 akan menuju kepada pin 2 pada BTA20 dan pada gilirannya akan menuju kepada lampu yang akan kita hidupkan. Karena saya tidak memiliki sebuah baterai, maka saya akan ganti menggunakan sumber pemicu 5V, yaitu menggunakan Arduino Uno. Di mana pin 2 pada MOC3020 saya akan sambungkan ke ground, kemudian pin 1 saya akan sambungkan ke 5V melalui resistor sebesar 330 Ohm. Hal ini juga akan mengaktifkan MOC3020 sehingga lampu juga akan menyala. Berikut adalah hasil video yang sudah saya ambil sesuai dengan rangkaian yang tadi saya sebutkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.